Singapura dikatakan sebuah negara di rantau Asia yang mempunyai pembangunan teknologi yang paling bagus. Samping itu kemudahan asas yang serba modern dengan pembangunan yang begitu pantas. Namun, tahukah Anda? Indonesia bakal menyaingi Singapura. Kota Batang, di gadang-gadang, the next sensor yang diharapkan menjadi kawasan ekonomi yang menandingi Singapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Razli, studio bagian yang berhadir. Terima kasih. Salam persahabatan, salam perdamaian, salam santara kepada Anda yang hadir di channel ini. Pada hari ini, saya akan buat satu video reaction yang berjudul Diam-diam Batam sudah saingi Singapura kerja nyata Jokowi buka pintu utama ekonomi terbesar Republik Indonesia. Wow! Dan sebelum itu, video ini saya dapat dari pada channel The Wanderer Indonesia. Seperti biasa, jangan lupa berikan sopungan dan dukungan kepada The Wanderer Indonesia Dengan memberikan subscribe, like, share, dan juga komen-komen yang membina guys. Dan Pak Basa Basi ayo, simak video ini. Nah tentu rencana induk ini diharapkan kawasan rempang bisa dikembangkan Seperti tadi disampaikan dalam presentasi untuk industri jasa dan para wisata. Dan diharapkan efeknya bisa berkembang. Industri jasa dan para wisata. Batam dan Karimun termasuk rempang ini dekat dengan Singapura dan Malaysia Dan diharapkan kita bisa memberikan daya saing yang tinggi di kawasan tersebut Dan diharapkan ini bisa merubah kakrawala di sekitar Singapura dan Batam Kalau sekarang kita di Batam, kita lihat yang nyala adalah Singapura Nah saya berharap kalau kita di Singapura yang nyala adalah Batam Wah ini pembangunan Batam untuk saingi Singapura Kota Batam Di gadang-gadang The Next Sensen yang diharapkan menjadi kawasan ekonomi yang menandingi Singapura Kini mendapatkan komitmen serius dari pemerintah setelah sebelumnya menuai banyak rintangan Pemerintah meyakini Batam akan bersinar menjadi saingan Singapura Dalam beberapa tahun ke depan Hal ini sejalan dengan program pengembangan kawasan rempang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas KPBBB Batam Program KPBBBB Batam ini digadang-gadang dapat meningkatkan investasi hingga 381 triliun rupiah Dan penciptaan lapangan kerja untuk 306 ribu orang di kawasan tersebut Yang diinginkan oleh investor yang selama ini saya dengar betul-betul bisa diberikan dan Ini usaha yang begitu lumayan bagus guys Kita inginkan Batam semakin mampu bersaing Saya kira perlu dikelola lebih, di manage lebih profesional lagi Sehingga betul-betul apa yang kita harapkan Batam menjadi sebuah kawasan ekonomi yang Benar-benar bisa kita kembangkan terutama untuk sintra-sintra industri Pada saat terakhir saya ke Batam Saya melihat Sendiri memang potensinya Potensinya sangat besar sekali Batam rempang menjadi titik masuk utama dari Singapura ke Jakarta Dan bagian lain di Indonesia Sehingga diharapkan kawasan rempang menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi, industri, dan pariwisata Indonesia Dia punya plan pembangunan super jenis Masa lalu, masa kini, dan masa depan Oleh karena itu Dengan adanya program tersebut Maka Batam dapat menjadi wilayah yang sama bersinarnya dengan Singapura Ini betul-betul bisa dikembangkan secara maksimal Sehingga memiliki daya tarikh yang bagus Memiliki daya saing Untuk kawasan ekonomi dan daya tarikh untuk investor Lebih lanjut, pemerintah juga berharap Pengembangan kawasan rempang akan dapat memberikan spillover efek kepada kawasan-kawasan lain di sekitarnya Apalagi Indonesia mendapatkan juga komitmen investasi yang baru Dari perusahaan global dengan market share lebih kurang 20% Yaitu produsen kaca terbesar, Singi Group Perusahaan itu akan menanamkan modalnya sekitar 11,3 bilion USD atau 174 triliun rupiah Di kawasan rempang, Batam Ada pun investasi akan dilakukan di kawasan rempang antara lain industri menengah, industri manufaktur dan logistik, kawasan pariwisata terintegrasi serta kawasan perumahan dan perdagangan jasa integrasi Untuk letak kawasan rempang itu tidak jauh dari Singapura dan Malaysia Dan akan dapat meningkatkan daya saing Indonesia di kawasan Asia Tenggara Wah Apa yang sudah kita bangun Yang orang di awal-awal banyak yang mempertanyakan mengenai masalah infrastruktur Baik itu jalan tol, baik itu sipot, pelabuhan, airport bandara yang kita bangun Banyak yang mempertanyakan untuk apa rakyat tidak makan aspal Dan lain-lainnya ada yang mempertanyakan masalah itu Ini sekali lagi kita ini ingin bersaing dengan negara-negara lain Kita ingin membangun sebuah peradaban Kita ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita Kita ingin menyiapkan kompetitiveness, daya saing negara kita Dan yang paling penting kita ingin membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya Kalau fondasinya tidak ada Hal yang fundamental ini tidak kita bangun Jangan bermimpi kemana-mana Selain itu tahap pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat daerah Untuk tahap 1 sampai dengan tahun 2040 Akan direalisasikan investasi sekitar 29 triliun Wah 29 triliun Kerja sebanyak kurang lebih 186 ribu orang Melalui pengembangan industri manufaktur dan logistik Pariwisata mais Satu usaha yang begitu luar biasa di beberapa pihak pemerintah guys Perdagangan dan jasa Selain itu kota Batam juga sedang melakukan pengembangan kawasan ekonomi khusus KEK Kesehatan di Sekupang Hub logistik, KEK, Batam Aerotechnic, Nongsa Digital Park, hingga kawasan industri malitim Dengan ada wilayah tersebut, ekonomi yang ada di Batam dan sekitarnya bakal naik drastis Dan gedung-gedung, kantor, perumahan, apartemen yang ada di Batam itu bakal naik drastis dan menjulang tinggi seperti di Shenzhen Wah, Shenzhen guys Nah, jadi Sobat Maju, bagaimana? Satu keperluan yang begitu padat pembangunannya guys Pembahasan persiapan pembangunan jembatan Batam Bintan yang terus kita upayakan Pak Menko Perekonomian juga memberikan dukungan penuh Karena kita yakini jembatan Batam Bintan itu ke depan akan menjadi trigger baru untuk percepatan pembangunan ekonomi Terutama di dua wilayah, Batam dan Pulau Bintan Perairan merawan pencurian ikan Demikianlah video daripada channel The Wonderer Indonesia guys Dalam video ini jelas terlihat bahwa usaha pemerintah yaitu Presiden Jokowi untuk menyaingi Singapura Kata orang sepertinya mimpi Namun pada ketika ini mimpi upamanya bakal menjadi realit Dengan usaha pihak pemerintah memajukan Batam menyaingi Singapura Menyaingi kemajuan Malaysia di sekitar Singapura Dikatakan bahwa pelabuhan Batam bakal menjadi pelabuhan bebas Dan boleh menjenak pendapatan sehingga Rp380 triliun Dan ini satu jumlah yang sangat besar dan memberi impak kepada pembangunan ekonomi di Batam Dan seterusnya pembangunan ekonomi di Indonesia Dan sekiranya usaha dibuat oleh pihak pemerintah untuk membangunkan ataupun memajukan Batam Dengan pelabuhan yang terbesar di Asia ini membuka ruang pekerjaan kepada lebih 360 ribu ruang pekerjaan guys Dengan perkembangan teknologi ataupun pembukaan pelabuhan di Batam Batam bakal memberi saingan pada Singapura Dengan syarat dia mesti dikelola dengan cara yang lebih profesional Dan menjadikan Batam sebagai pusat industri yang memiliki daya saing dan daya tarik pada para investor Bukan hanya membuka ruang-ruang pekerjaan Tapi pihak pemerintah coba untuk membuat Batam menjadi sebuah tempat yang mempunyai daya tarik perwisataan Dan juga daya tarik kepada para investor guys Satu perkara yang paling menarik kata-kata daripada Presiden Jokowi Dia mengatakan bahwa adapun warga membuat kenyataan dengan kata yang begitu sinis Mengatakan bahwa warga tidak makan aspal, warga makan nasi Betul guys Dari sudut ini memang warga ataupun rakyat di Indonesia tidak akan makan aspal Aspal itu kan keras guys Ucapan daripada Presiden Jokowi Dia bukan berpikir tentang itu guys Sebab itu mungkin boleh dipikir dalam perkara-perkara lain Kata Jokowi bila sebut pembangunan di Batam ini Walaupun orang kata bahwa warga bukan makan aspal Tapi Jokowi kata ini bukan soal makan aspal Tapi ini adalah membina peradaban Membina peradaban dan juga membuka peluang pekerjaan kepada semua warga Secara otomatis dengan perkembangan Batam Peluang pekerjaan itu ada Maka warga dapat mencari rezeki guys Itu sebenarnya yang Jokowi pikirkan Yang warga yang berpikiran sampit Yang tidak mampu pikirkan guys Karena kenyataan warga tidak makan aspal itu Diubah kepada membina peradaban Bila membina peradaban maka membuka uang pekerjaan Maka pekerjaan itulah yang memberi dia rezeki guys Apakah anda setuju sekiranya saya mengatakan bahwa Pemikiran Presiden Jokowi Merupakan satu pemikiran yang boleh menjutuskan idea yang sungguh luar biasa Pembangunan yang dia pikirkan sangat signifikan dengan cuasi semasa Di samping dia mampu melihat apa yang terpenting untuk warga Apa yang paling sesuai untuk warga Dan apa yang tidak boleh dilakukan Dan apa yang harus diambil tindakan terdahulu Apa yang dikemudiankan Sekiranya anda mempunyai pandangan tentang video ini Anda boleh komen di bawah Sekian di balik di next video Assalamualaikum Bye-bye